Di jaman serbat canggih seperti sekarang ini, kita ditutup untuk bisa berpikir kreatif dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother-brother, balik lagi bersama saya Aral Azapa. Di video kali ini, saya mau cerita dulu nih ya sebelumnya. Tapi sebelum cerita, saya mau... ini dulu nih, kacamata ya guys. Dulu, ya mah, kayak makin lagi harus kayak lebih keren. Ya, kerenang. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita dulu yang... tentang... cerita tentang... sesuatu yang saya bikin nih. Kalau ibaratnya musisi ya, kan setiap musisi pasti pengen punya rilisan fisik berupa CD atau album. Nah, saya juga gitu. Saya sebagai seorang kreator, pengen punya juga nih rilisan fisik. Jadi saya bikin Kaimanon. Ini, Kaimanon. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Kaimanon itu apa. Jadi saya jelasin dulu aja sekalian ya. Kaimanon itu adalah kacamata kayu yang saya bikin secara handmade di Galeri Beocustom dan Galeri Beocraft. Kaimanon ini dibuat secara custom, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kembangan masing-masing. Oke, untuk video ini, saya mau nge-review apa itu Kaimanon. Saya nge-review barang buatan saya sendiri ya, dengan naonlah kecilan. Oke. Setiap pemilihan Kaimanon, teman-teman dapet box kayak gini. Ini box dari kayu yang dibuat secara handmade. Ada brandnya di sini, Manon. Dan ini saya buat untuk menjaga Kaimanon saat dalam pemiriman. Ataupun bisa teman-teman pake simpen Kaimanon saat teman-teman gak pake Kaimanon dan mau disimpen di rumah. Eh, langsung dibuka aja ya. Bukanya kayak gini, di slide. Jangan kemarin juga ada yang tanya, Gio, kemah, buka-dua. Buka ini, bukanya di slide kayak gini. Jadi teman-teman gak usah bingung. Kita bisa ada aja kayak gini. Nah, kita buka aja ya. Oke. Itu yang ada warga keras. Itu untuk Panon. Setiap pemilihan Kaimanon, teman-teman dapet lap. Ini berfungsi, ya udah pada tau sih ya. Ini fungsinya buat melap lensa. Biar lensanya gak kotor-kotor. Atau gak dilap pake kain yang gak lembut kayak lap pecah mata ini. Terus ada juga, Teman-teman juga bakal dapetin. Sertifikat kepemilikan. Sertifikat kepemilikan dengan nama setiap pemilik dari si Kaimanon tersebut. Ini, Sertifikat ini adalah bentuk rasa terima kasih saya buat teman-teman. Karena udah mengapresiasi karya saya dengan membeli produk Kaimanon. Support terus ya produk lokal. Karena dengan teman-teman beli Kaimanon, Teman-teman juga terus membantu tumbuh kembangnya produk lokal di kita-kita ini. Kayak kita-kita ini. Jadi jangan cuman beli produk lokal. Karena kualitasnya juga kok oke-oke punya. Kayak Kaimanon ini oke-oke. Ini yang pentingnya karena ini kadang-kadang yang benar-benar beli teman-teman beli itu ini. Kita lihat ini Kaimanon. Kaimanonnya. Setiap pembelian kebaran juga dikasih travel pouch kayak gini ya. Jadi si Kaimanon itu bentuk aman di dalam sini. Kalau teman-teman mau berpergian atau kemana, Bisa juga kok ini di bawah-bawah begini atau pakai, apa sih, hook namanya ya. Eh apa, kelabiner atau enggak. Pokoknya yang si berdak ulung, mengiring, lebih cetrek-cetrek. Bisa di tali ini di pasang di tas. Jadi aman ini ngegantung loh teman-teman. Kita langsung hubung aja ya. Ini dalamnya. Nah, dalamnya dilindungi lagi kayak gini. Ini pakai apa ya, ini bahan apa ya. Kita tahu nih, lupa lagi. Pokoknya mah bahannya lembut. Jadi bikin si Lensa sama si Kaimanon terjaga dengan lebih saat dalam mengirim. Ini, bener-bener pernah ya. Kaimanon. Nah, Kaimanon ini dari kayu sonokling yang memang... Kayu sonokling itu memiliki warna yang gelap ya. Jadi keren sih kalau buat dipakai coklatnya itu coklat bisa. Nah, si serat-seratnya juga. Kelebihannya pakai kacamata kayu ini. Teman-teman bisa dapet desain yang limited. Karena cuma teman-teman yang misalnya request desainnya kayak gini atau gimana. Cuma ada satu. Si seratnya juga. Setiap kayu itu beda. Kayak yang saya pakai ini. Sampai yang ini itu beda. Enggak akan ada serat kayu yang sama, enggak akan ada warna yang sama. Kayak begini beda juga. Kita pakai lensa super sheet. Untuk kali ini kita pakai warna gelap ya, super sheet. Jadi sangat enak kalau dipakai di tempat panas. Karena bisa menahan sinar ultraviolet. Kalau dipakai-pakai di pantai cocok nih. Cocok bisa. Bikin mata kita tetap adem. Terus, nah ini kan. Kelimitidannya lagi. Di setiap batang kiri kayak Manon. Ya kanan kan brand ya. Ada brand Manon ini. Di sebelah kirinya juga ada bisa diukir nama kalian masing-masing. Kalau nama pacar. Kalau kado buat pacar, kasih namanya. Buat orang tua, buat mama, buat ayah, buat siapa aja. Diukir nama di sini. Bikin kacamata ini menjadi ringgitid. Memang ini seakan-akan, bukan seakan-akan. Memang benar dibuat khusus untuk teman-teman sekalian. Yang spesialnya lagi. Sekarang kita pakai engsel per. Kan engsel kacamata itu ada dua. Iya kalau saya, kalau nggak salah ya ada dua jenis. Ada yang rigid tanpa per. Ada yang per. Bersipal. Waktu awal bikin sih saya pakai rigid ya. Untuk memangkas budget produksi. Dipakai selama beberapa bulan. Ternyata namanya rigid, kegesek-gesek. Jadi memory atau jadi apa. Atau patah. Karena kan nggak fleksibel. Jadi misalnya dipakai sama orang yang kepalanya lebih gede. Si kayu ini patah. Tapi karena ini rigid, eh, pad. Jadi aman. Kalau dipakai sama siapa aja ini aman. Dengan berbagai macam ukuran kepala. Oh iya kita juga bisa custom ukuran kepala kok. Misalnya kepalanya 13 cm atau 14-15 cm bisa kita custom. Jadi ukurannya bakal pas dengan kepala-kepala milik teman-teman sendiri. Jadi pas bisa. Ini secara keseluruhan si kayu manon ini. Ya di video ini saya bikin biar brother-brother nggak nanya lagi nih. Kayu manon itu dalamnya apa aja sih. Biar brother-brother tahu kalau beli box kayu manon itu. Brother-brother dapat apa aja. Untuk pembelian. Bisa langsung DM ke Instagram. Ada di Beocraft ada bawah sini. Kalau udah langsung aja WhatsApp ke nomor 088-222-493-552. Langsung WA aja. Kapan aja dibalas. Secuali lagi duduk. Harganya untuk harga ini cukup ekonomis sih. Cuman 400 ribu rupiah. Sekian aja untuk video kali ini. Cukuplah review-nya. Review barang sendirinya cukup. Sekian terakhir. Apapun yang dibuat kebenakan tangan. Mau hasilnya jelek atau bagus. Bagi saya tetap keren. Saya Anderwan Zabah dari Beocustom Beocraft Kaimanon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.